assalamualaikum berjumpa lagi bersama saya mamun di berbagi cerita oke jadi kali ini saya akan unboxing sebuah helm yang cukup murah namun memiliki fitur yang lumayan wah helm apa itu oke kita langsung kembali ya oke jadi ini dia dalam car gloss seri ck oke pertama kita berbicara soal desain helm ini memiliki desain seperti merek-merek yang lain yang sudah ada di pasaran yaitu RSV seri FF0 KBC seri VK dan juga helm THX oke selanjutnya kita ngomongin fitur eksteriornya bagian visor ini sudah memakai kaca jenis flat visor atau kaca rata ya bagiannya rata jadi sudah bisa dipasang pin lock dan ini memang pin lock ready di sisinya sobat bisa lihat di sini sudah ada lubang kita tidak perlu lagi melubangi manual jadi bisa langsung pasang tier off oke lanjut lagi sistem ventilasinya selanjutnya helm ini lumayan bagus ya sobat di depan lalu di si bagian atas kedua ya di meser dan juga di belakang di sini ada dua sistem penguncan visornya juga terhitung mudah untuk di lepas ya kita tinggal angkat sedikit aja di sini oke nah pisau sudah terlepas seperti ini oke sobat bisa lihat sendiri di sini dia sudah ada nose guard nya oke oh iya di samping sini juga ada ventilasi ya mingkirnya kanan juga oke oke kita lanjut ke bagian interiornya oke sistem pengunciannya helm ini sudah memakai double derry nya jadi lumayan lebih safety lah daripada yang pakai mikro lock gitu kan lalu yang saya rasakan ini kain apanya kain helmnya ini padnya ini paddingnya ini kainnya halus lumayan cukup halus untuk harga yang cukup murah ini dan juga ini ada perubahan sedikit dari versi sebelumnya ini kalau dulu itu memakai jenis kain sintetik kulit emak kulit sintetik ya jadi kalau ke gores-gores itu ya kalau disimpan sebenarnya nanti dia gampang pecah gitu kan sobek-sobek kayak gitu jadi ini bagus juga ini pakai kenyang bolong-bolong kayak gini jadi kita nyerapi oke kita coba lanjut pasang saja ya maksudnya lanjut pakai lumayan cukup nyaman dan ternyata meskipun saya biasa memakai M untuk di helm merk lain ternyata memakai ukuran XL di kargo stika ini pas juga karena memang menurut info yang saya dapat sih jadi memang kita harus naik satu atau dua ukuran dari helm biasanya kebanyakan di helm oke beratnya sendiri hanya sekitar 1400 gram ya jadi tidak terlalu berat di leher lalu busanya juga bisa di lepas pasang ya lepas-lepas oke kita coba lepas dulu ya oke nah ini dia lepasnya gampang dia memakai sistem kancing plastik ini ya lumayan bagus juga hiditannya lumayan rapi ini ada sedikit yang ini oke jadi sobat-sobat gampang nanti untuk mencucinya oke sobat jadi kesimpulannya dengan harga yang hanya 400 ribuan menurut saya sangat worth it sekali ya dengan gold quality yang lumayan bagus dan fitur-fitur yang diberikan itu lumayan banyak ya dibanding dengan merek-merek yang lain gitu jadi barangkali sobat-sobat yang ber apa ya punya pemikiran seperti saya kere-kere kargo seka mungkin bisa jadi pilihan untuk sobat-sobat semua oke sekian dulu cerita dari saya semoga bermanfaat buat sobat-sobat semuanya jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya semangat untuk terus berbagi cerita kepada sobat-sobat jangan lupa juga untuk like komen dan bagikan ke teman-teman sobat semua terima kasih saya firman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih